Pada soal ini, A tentukan hasil pencerminan titik X, Y terhadap garis X sama dengan P. Di sini kita menggunakan konsep yaitu pencerminan terhadap garis X sama dengan H, di mana dimisalkan titiknya adalah P, A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka P aksen atau bayangan dari titik P atau hasil pencerminan dari titik P, yaitu 2H dikurangi A, B. Maka dari sini untuk A, yaitu dimisalkan titiknya L, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan P. Maka L aksen atau hasil pencerminan dari titik L, yaitu di sini 2 dikali P, dikurangi X, Y. Kemudian di sini untuk P, yaitu hasil pencerminan titik pada jawaban A terhadap garis X sama dengan Q. Maka di sini L aksen, yaitu 2P dikurangi X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan Q. Maka menjadi L double aksen, yaitu di sini 2 dikali Q, dikurangi yaitu di sini 2P dikurangi X, Y. Maka dari sini L double aksen, yaitu 2Q dikurangi 2P ditambah X, Y. Atau di sini bisa kita tulis L double aksen, yaitu 2 kita keluarkan, kemudian Q dikurangi P ditambah X, Y. Selanjutnya, yaitu di sini untuk C. Kenalilah transformasi pencerminan berurutan dari titik X, Y menjadi titik pada jawaban B sebagai sebuah translasi. Di sini untuk translasi, yaitu dimisalkan titiknya PA, B ditranslasikan terhadap titik T yaitu C, D. Maka bayangan dari titik P atau hasil translasi dari titik P yaitu PA ditambah C, B ditambah D. Maka dari sini titiknya yaitu L X, Y. Di sini menjadi L double aksen, yaitu 2 dikali Q dikurangi P ditambah X, Y. Dimisalkan translasinya yaitu T, di sini C, D. Maka di sini dimisalkan ini adalah X aksen dan ini adalah Y aksennya. Maka dari sini untuk X aksen itu sama dengan X ditambah C. Maka dari sini X aksennya yaitu 2 dikali Q dikurangi P ditambah X sama dengan X ditambah C. Maka di sini 2 dikali Q dikurangi P sama dengan X dikurangi X ditambah C. Maka dari sini hasilnya yaitu 2 dikali Q dikurangi P sama dengan C. Kemudian Y aksen itu sama dengan Y ditambah D. Y aksen di sini Y sama dengan Y ditambah D. Sehingga Y dikurangi Y sama dengan D. 0 sama dengan D. Sehingga dari sini translasinya yaitu C-nya di sini 2 dikali Q dikurangi P, D-nya yaitu 0. Sehingga sebuah translasinya yaitu di sini T, 2 dikali Q dikurangi P, 0. Sampai jumpa di soal berikutnya.